Halo semuanya, kembali dengan Aini di channel iProduction Buat kamu yang punya masalah, bau badan, ketiak hitam Nah, video ini tuh bermanfaat banget, jadi jangan skip video ini Karena aku punya satu produk, rekomendasi dari aku Mungkin kamu juga udah lihat gambarnya di thumbnail Nah, yaitu dia, Roll On Yang menurut aku ya, sejauh ini tuh berguna banget untuk mencerahkan ketiak aku Dan mengurangi bau badan, jadi kayak bau keringat gitu lah ya Nah, aku tuh seol banget kadang-kadang sama orang yang Kalo lewat itu tuh, ini kepala pusing gitu loh Maksudnya, tolong lah, maksudnya aku gak bisa sih ngerasain kalo badan kamu tuh Baunya semenyangat itu gitu loh Karena aku ampe bingung, kulit aku memang, eh hidung aku tuh memang sensitik banget Sama bau-bau, apalagi bau badan, bau ketiak gitu ya Karena kalo misalnya dia angkat tangan atau misalnya dia lewat aja Itu akan langsung, beng, kecium Dan aku, ruh, gregetan banget sama orang yang kayak gitu gitu loh Makanya, kenapa bau badan itu muncul itu dari ketiak Menurut aku ya, jadi kalo misalnya ketiak lama itu mengeluarkan bau Dan jadi bikin bau badan gitu Itu harusnya sih kamu ngeh ya Harusnya sih kamu peduli gitu dengan badan kamu gitu loh Jangan sampe kamu diomongin orang atau misalnya orang jadi ngejauh sama kamu karena bau badan itu Itu loh, makanya aku punya satu produk Yang kalo di aku itu, aku memang gak ada bau badan yang kayak gimana-gimana sih gak ada Tapi yang aku suka adalah dia bisa mengecehkan ketiak Nah, sekali lagi aku kan gak IPL ya Jadi memang gak ada perawatan ketiak khusus Jadi aku bener-bener perawatannya pure dari rumah aja Jadi mungkin kalo kamu yang selalu IPL, yang selalu ke klinik gitu Untuk membersihkan bulu ketiak dan mencerahkan Ini video ini gak berguna, skip aja videonya Karena ini khusus buat yang memang suka treatment di rumah aja untuk ketiaknya Jadi kamu pake produk-produk yang memang alami-alami aja gitu Nah, yang pertama aku selalu bilang ketiak itu jangan dicukur Maksudnya bulu ketiak itu jangan dicukur Karena kalo misalnya kamu cukur, itu bikin kayak goresan di lapisan atas ketiak kamu Dan itu yang bikin menghitam gitu loh ya Jadi aku sih saraninya sih dicabut aja gitu Karena semakin dicukur tuh yang ada makanya semakin lebat sih bulunya Menurut aku ya Jadi kalo dicabut itu bulunya itu gak bisa kayak Yang pertama tunggu bulunya tuh lebih lama Dan gak ada gesekan dari si cukurannya gitu loh Jadi gak bikin kulit lebih hitam gitu Dan kalo misalnya dicukur yang ada dia cepet lebatnya Dan akan bikin Apa ya Kayak bulu-bulu yang disebelah-sebelahnya itu malah tambah tebel gitu loh Malah tambah muncul Nah better memang dicabut aja Dan yang kedua kalo misalnya kamu pengen mencerahkan ketiak kamu Lagi-lagi aku bilang kamu bisa pake cream pencerah Atau ya ini dia nih Aku punya rock on Yang fungsinya ada dua juga Yang pertama bisa mencerahkan kulit ketiak Jadi area ketiak Dan yang kedua bisa mengurangi bau badan kamu Yang which is memang kalo dipake tuh langsung jadi wangi gitu Dan wanginya tuh segar banget Oke langsung aja nih produknya nih Sion Sion Ah gimana bacanya Sion kalo gak salah Oke Ini brandnya dari Nuskin Jadi kalo kamu tau produk Nuskin Nah Nuskin itu kayak salah satu MLM lah ya Multi level marketing Dimana produknya tuh ada Jual si roon ini Nah aku tuh juga Pake ini udah sekitar 2 bulanan Yang which is aku suka banget Karena di aku sekali lagi progresnya adalah dia bisa mencerahkan area ketiak Yang sekaligus bikin harum juga gitu loh Jadi kalo misalnya kita kayak kecium ketiak sendiri tuh wanginya tuh enak banget gitu loh Dan ini bukan kayak wangi parfum yang menyengat gitu ya Jadi nih sekali lagi kamu bilang Dia itu roll on biasa kalo kamu pake reksona atau Eh pokoknya deodoran yang biasa lah ya Nah ini tipenya yang roll on Jadi kalo misalnya Dikenain begini Dia itu langsung keluar Jadi ga usah kamu gimana-gimana ini Pokoknya Eh kamu setelah mandi aja Pagi malam Kamu taro di area ketiak kamu Itu which is Aduh ini lagi kan kecium kan Ini wanginya seger banget Pokoknya gimana ya Bukan wangi manis Bukan wangi yang Geri-geri gitu Kayak parfum-parum gitu Bukan Pokoknya dia itu kayak Menyegarkan deh Terus dia itu bebas alkohol ya Jadi aman banget buat kulit yang sensitif Nih kalo kulit kamu sensitif Tenang aja Ini memang ada flagrancenya Tapi ga ada alkoholnya Jadi aman banget Untuk kulit sensitif 75ml Harganya masih murah banget sih 50 ribuan Aku beli ini masih 50 ribuan Yang which is Ya mirip-mirip lah ya Kayak reksona gitu-gitu Tambahin sedikit lagi Tapi kamu bisa dapetin Sekaligus pencerah dan Wangi ketiakam Aku suka banget sih wanginya Jadi kadang-kadang kalo misalnya Abis mandi Momen yang paling aku tunggu-tunggu adalah Pake si roll-on ini Aku ga di-endorse sama sekali Aku ga jualan sama sekali Jadi aku memang bukan Apa Bukan MLM-nya sih New Skin Enggak Tapi aku memang Pengen coba produknya Yang pertama Yang kedua Dan ternyata Harganya kan juga murah Dan ternyata Ini efeknya banyak banget Di kulit aku Selain bisa mencerahkan Yang tadi aku bilang Yang kedua Dia bisa bikin wangi Jadi ga ada bobalan-bobalan lagi Yang ada malah ketiakamu jadi seger banget Walaupun kamu pakenya tuh udah 8 jam 10 jam ya Tenang aja Kalo kamu cium ketiakamu tuh masih ada wanginya Yang stain Dan wanginya masih tetap seger Jadi tolong banget buat kamu yang punya bau badan atau bau ketiak Kamu bisa cobain rolloutnya si sayang ini Si Neski Nini So aku Dia memang ga jual di Apa ya Di e-commerce Harusnya dia ga boleh Tapi kalo kamu cari Di e-commerce ada Gitu ya Jadi ya Memang masih ada yang jual Jadi kamu tinggal Aku taruh link aja di bawah Kalo kamu pengen cobain Aku taruh linknya di bawah Kamu tinggal klik aja Kamu bisa ke tokonya Ada yang jual Nah aku beli disana Terus Apalagi ya Ah Bonusnya adalah Dia bisa Kan kalo ketiak itu kan Kadang-kadang ada suka tekstur yang kasar Dan ada garis-garis yang Ya Kayaknya agak jelek deh gitu kan ya Pokoknya teksturnya agak ga rata Ini Ini bisa banget menghaluskan ketiakamu juga Jadi selain bisa Mencerahkan Mengharungkan Dan bisa menghaluskan Jadi Ini sih Tiga poin penting Yang menurut aku ya Ketiat itu penting ga penting ya Tapi kalo udah ngeluarin Bau yang ga enak Terus juga Kalo kamu pake Tank topan Jadi kayak ada hitam Warnanya menghitam Menurut aku kan juga ga bagus ya Jadi Cobain deh Ini Rekomendasi Jalan-jalan aku rekomendasiin Roll on Yang Enak banget Karena nama aku tuh Bukan tipe yang suka pake roll on Tadinya Karena menurut aku adalah Aku ketiak aku ga per Kayak jarang bahasa deh Aku bukan tipe yang bo badan deh Tapi Karena aku mau cobain si roll on ini Ini bener-bener Apa ya Mengubah pandangan aku Tentang roll on Karena dia bisa Sekaligus bisa mencerahkan Yang which is aku makin pede Kalo aku pake Berlengan dan lain-lain Yang kedua Dia bisa mengharumkan juga Jadi walaupun aku ga bau Tapi bikin lebih harum Kenapa engga Yang ketiga Dia bisa menghaluskan Jadi kalo dipegang tuh Lebih enak banget Nah Harganya juga affordable Aku pikir Ratusan ribu Ga Ini cuma 50 ribuan aja Udah deh Ini Aku kasih foto Before after aku Sebelum pake produk ini Sekitar 2 bulanan Nah Tuh Kamu liat ya Itu Segimana Ada perubahannya kan ya Oke Pokoknya Kalo kamu mau beli produknya Aku taruh linknya di bawah Jangan lupa Kamu harus banget Cobain minimal sekali deh Kalo kamu ga suka Gak apa-apa Tapi minimal kamu sekali Karena kamu biar tau Produk ini tuh Bagusnya tuh Kayak apa gitu loh Karena kalo aku cuman ngomong doang Kalo kamu engga Cobain Percuma Jadi Pokoknya Aduh aku misri-misri banget Karena aku pengen Repo charge lagi juga Produk ini Ini kayaknya udah Lumayan habis deh Karena aku memang pakenya itu Pagi malem Setiap aku habis mandi Oke Semoga video bermanfaat ya Semoga Bisa menjadi rekomendasi Buat kamu yang Memang ada Bawa badan Atau misalnya Bawa ketiak Atau misalnya ketiaknya itu Gak cerah Semoga bermanfaat videonya Buat kamu yang suka Saat videonya Kamu bisa like videonya Subscribe Buat yang belum subscribe channel aku Dan jangan lupa follow instagram aku juga Sampai ketemu Di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax